Nah, yang paling tragis adalah anak saya yang kecil, ya. Saat itu, pas 3 SD, itu kerekemis sore, itu ikut TPA, ngaji, tapi nama itu. Nah, itu jangan disuruh pulang. Nggak boleh betul. Guca kecil, ikut ngaji, nggak boleh. Dikuti, suruh pulang. Karena kamu sudah murtad semua, nggak boleh. Jadi saya itu nunggangis, di teras ini, anak saya itu. Kalau saya teringat itu, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita oleh Allah masih diberi nikmat, kesehatan, baik maupun pelonggaran yang pokok. Kita masih diberi nikmat hidayah. Bisa mengerti, memahami kebenaran Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman ulama salafusulih. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Dalam hidayah Allah sampai khusnul khatimah. Ada pun pertanyaan bahwa bagaimana ceritanya saya dapat hidayah ini, yaitu perlu saya sampaikan, nama saya kenalkan dulu ya. Nama saya Adi Kordi, saya 53 tahun sekarang. Jadi saya netepi Islam Jamah atau Jokam, itu sejak tahun 1984 sampai dengan 2019. Jadi selama 35 tahun. Kemudian saya di Islam Jamah atau Jokam, itu banyak sekali dapuan atau jabatan. Kalau di umum itu jabatan, kalau di Islam Jamah dapuan, mulai dari ketom-dom di daerah. Kemudian yang terakhir itu sebagai wakil imam daerah. Itu yang dapuan di Islam Jamah. Ada pun di dapuan sebagai pengurus organisasi yang melindungi Islam Jamah. Karena saya sebagai ketua DPD Kabupaten selama 5 tahun dan DPD Kota selama 5 tahun, jadi 10 tahun. Jadi saya insya Allah tentang Islam Jamah banyak mengertinya daripada yang tidak. Karena saya setiap bulan, setiap daerahan, daerahan ikut daerah dan kediri, kemudian kegiatan organisasi saya ikut terus. Mulai murda, rakerdah dan mulnas, rakernas ikut terus saja. Bahkan sejak bujang, saya daerahan itu kalau tidur bersama dengan Mubalik Pak Bumi. Satkolil itu satu kamar dulu. Kemudian saya punya anak 10, laki-laki 4 dan 6 perempuan. Dan menjadi Mubalik Balegot mayoritas. Kemudian ada yang sudah palkoran juga ada. Kemudian saya dari 8 bersaudara. Semua Jamah, semua jokam, termasuk ibu saya. Begitu pula, jadi saya adalah 9 bersaudara. Semua Jamah, semua jokam, termasuk mertua saya. Jadi kalau dulu bahkan termasuk awal lumuminin. Awal lumumininnya di Ponorogo itu mertua saya. Itu perkenal saya. Kemudian saya dapat hidayah itu lantarannya adalah bahwa saya itu dilarang oleh keimaman tidak boleh berkomunikasi berhubungan dengan tiga masayih. Padahal saya tidak ada masalah. Bahkan berteman sejak bujang. Terutama dengan sekolah itu sejak bujang saya berteman. Kok tidak boleh? Ini lantarannya. Nah, akhirnya ketika saya tidak boleh berteman, saya didatangi pengurus. Karena saya sudah masih berkomunikasi. Setelah tidak ditatangi pengurus, kenapa masih berkomunikasi? Sajab iya. Nah, itu kan sudah dilarang oleh keimaman. Saya sampaikan, menurut dalainya, Kalau diberita maksiat, tidak boleh mendengarkan apalagi to'at. Nah, katanya imam itu sudah musawaroh, tidak gegabah. Tapi kenyataan, saya sampaikan, saya tidak itu musawaroh atau tidak musawaroh. Nyatanya menurut saya itu maksiat. Kok itu? Allah Rasul memerintahkan untuk berbuat baik, bersilaturahim. Lah kok ini malah melarang, termasuk semua tidak boleh berkomunikasi. Akhirnya, karena saya dinyatakan tidak to'at, Maka kemudian saya tidak boleh mengikuti semua kegiatan jamaah atau jokam. Yaitu, termasuk anak saya. Semua anak saya tidak boleh. Padahal, kalau boleh dikatakan, seandainya saya, Dan saat itu saya belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Saya berhubungan baik kok. Nah, justru dari itu saya ingin tahu sebenarnya ada apa ini. Ulama-ulama yang disekolahkan di Mekah 10 tahun, 12 tahun. Kok pulang yang membawa ilmu, padahal membawa sanat komplet. Lah kok malah gak, gak oleh ini ada apa. Ada yang, hati luar saya bertanya ada apa ini. Maka saya semakin penasaran untuk mencari tahu. Nah, itulah yang saya alami. Kemudian, karena saya di-NI, di non-aktif, kan langsung, Wak. Jadi, begitu non-aktif, langsung tidak boleh ikut kegiatan dan sebagainya. Itu. Jadi, saya sebenarnya karena belum tahu. Itu anak saya, ya gak terima. Istri saya, ya gak terima. Jadi, begini. Waktu dibacakan surat apa, surat maklumat atau NA itu. Itu saya sedang di-ngresik, di Pakas Mudi. Saat Yusin telah berbicara dengan Pak Wahyuti, dengan Pak Fauzi. Ingin menanyakan, apakah betul takfir dan sebagainya. Katanya, Pak Nunggu, gak boleh. Takfir, gak boleh. Orang larang aji gak boleh. Seperti itu. Nah, itu di istri saya dan anak-anak saya dipanggil di meja sebelah ini. Dipanggil oleh, ada penguruh imam daerah, wakil imam daerah. Semua imam disa dan kelompok, kemudian dibacakan hasil musawarah. Katanya, dari pusat seperti ini, karena Pak Kurdi udah ada taat, maka semua keluarganya tidak boleh mengikuti kegiatan amrin jami. Ini istilah, kegiatan-kegiatan jamaah atau jokam itu, ilam jamaah. Nah, akhirnya gak boleh tanya. Gak boleh bertanya. Nah, anak saya yang perempuan, pagi harinya, malam rebuh pagi harinya, anak saya ke rumah Pak Imam daerah. Menanyakan. Nah, Pak, saya itu kan, saya itu kan tidak ngerti apa-apa. Kalau tak salah, hanya Mas Anwayah saya dan kakak saya alek. Nah, kenapa semua tidak boleh ikut kegiatan amrin jami itu? Bahkan dikeluarkan. Jawabannya Pak Imam daerah saat itu, ini sudah hasil musawarah perintah dari pusat. Kalau Mbak Sinta memanggil gitu, masih tetap jamaah, maka syaratnya ada dua. Ini, satu, membuat pernyataan bahwa masih jamaah, ya, Sinta anak saya bertanya loh, ya Pak, saya kan belum pernah keluar dari jamaah, mengapa harus buat pernyataan tetap jamaah? Gitu. Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Nah, itu akhirnya, ya itu sudah hasil musawarah. Nah, itu. Terus yang kedua, yang berat itu, kalau memang tetap jamaah, maka harus membuat surat kewalian. Kewalian. Nah, anak saya, anak saya kan sarjana hukum. Saya tanya loh, Bapak saya masih hidup, mengapa kok membuat surat kewalian? Katanya, Bapak sudah kapir. Sudah kapir, harus kewaliannya serahkan pada saya. Nah, justru dari situ, anak saya semakin merong apa, berontak yang tadinya, apa, islahnya ya, ya, pengen tetap jamaah itu. Nah, yang paling tragis adalah anak saya yang kecil, ya. Saat itu, kelas 3 SD. Itu dari sebu, atau keemis sore, itu ikut TPA, ngaji, tapi apa itu. Lah itu, jangan disuruh pulang. Nggak boleh betul. Pucat kecil, ikut ngaji, nggak boleh. Dikuti, suruh pulang. Karena kamu sudah murtad semua, nggak boleh. Jadi, saya itu nunggu wangis, itu. Di teras sini, anak saya itu. Menengah itu. Kalau saya terikati, itu nggak boleh. Ya, itu Pak. Jadi, kemudian, diperkursus, artinya semua diblokir. Semua diblokir. WA, WA semua diblokir. Terus, kemudian, jamaah tidak boleh berkomunikasi dengan kami. Kemudian, hasil umur seorangnya itu adalah rumah saya di pager tembok. Jadi, ini, Pak, dulu teras, nih. Ini teras, langsung kemejit. Nah, itu mejit sebelah situ. Nah, ini ditutup di pager mulai dari depan sepanjang 30 meter. Nah, terus tingginya kurang lebih, ya, 4 meteran, itu. Ini, ini yang kami alami, Bapak. Kalau adik-adik saya atau keluarga saya, sebenarnya bingung juga. Karena saya termasuk yang dituakan. Maksudnya yang, walaupun tidak yang paling tua, tapi dituakan di baik, di keluarga saya maupun di keluarga istri saya. Tapi, karena lebih kuatnya toat pada imam, Jadi, sampai pada saat saya punya mantu, mantu pun itu, itu sudah berangkat dari Cilacap itu, telpon saya. Sudah naik mobil, naik mobil, itu dicekat oleh imam darahnya. Tidak boleh. Karena kurdi sudah kapil, sudah murtad. Tidak boleh datang. Ini perintah imam. Begitu. Nah, jadi saya ngomong, Mak, itu kakak saya. Setiap hajat, saya punya hajat, itu datang. Masa sekarang dia mantu, pertama saya tidak boleh datang. Ini perintah taat surga, tidak taat neraka. Akhirnya nangis, tidak jadi berkat ke Solo. Ini fakta. Nah, telpon yang lain-lain sudah sekarang dingin. Jadi, dengan saya itu dingin. Ketemu, ya kalau saya tidak perlu, ya tidak telpon. Beda dengan dulu sering telpon. Sekarang tidak. Gitu. Jadi, begini. Dulu saya ini termasuk yang tukang doktrin. Tapi, di dalam pemahamannya, selalu mengikuti apa kata imamnya. Apa kata pengurusnya. Jadi, kalau ada fa'i, sebenarnya dalam Quran, fa'i intanazatum fisa'i infaruduillallah warasulih. Kalau ada tercih dan perlisrian, maka kembalikan pada Allah Rasulnya. Tapi, bagaimana ijat lihat imam. Jadi, dikembalikan pada keimaman laki. Nah, itu. Nah, kemudian, setelah saya hijrah ini, saya menemukan banyak sekali. Padahal saya ini baru. Banyak sekali. Yang menjadi salah pengertian, salah pemahaman. Di antaranya. Satu masalah bab biat. Biat. Jadi, di Islam jamaah, atau Islam apa, jokam itu, biat ini menjadi persyaratan. Setahnya Islam seseorang ya, biat itu. Walaupun orang itu sudah mengerjakan lima rukun Islam, enam rukun iman. Tapi, kalau tidak mengerjakan biat, yaitu biat kepada imam amir Islam jamaah, tetap tidak sah Islamnya. Dengan dalil. Dengan dalil, ucapannya uman berkotab, inna hula islamah ila bi jamaah. Wala jamaah tak ila bi imaroh. Wala imaroh tak ila bi to'ah. Tidak serah Islam seseorang kalau tidak berjamaah. Tidak dikatakan berjamaah kalau tidak punya imam. Tidak dikatakan punya imam, kalau tidak to'at. Kalau di khadis lain katanya, itu karena gak pernah disebutkan. Iya. Inna hula islamah ila bi jamaah. Wala jamaah tak ila bi imaroh. Wala imaroh tak ila bi li bayah. Wala bayat ila bi to'ah. Itu. Lah padahal setelah saya hijau, dijelaskan oleh para masayih. Baru dong. Ternyata satu, satu. Hadis ini, ini do'if. Do'if. Jadi, mokob pertama mokob ya. Jadi, bukan dari nabi, tapi, dari wangkuat, tapi do'if. Do'if itu, tidak boleh menjadi sandaran hukum. Ini bahaya. Tidak boleh menjadi sandaran hukum. Padahal hukum yang menentukan iman. Dan tidak ini, dalam jokam ini. Ini padahal do'if. Yaitu, ada dua perawi. Satu, yang namanya, Sofan bin Rustum. Ini, tidak pernah dikenal. Namanya, Mak Johul. Satu. Yang nomor dua, ya adanya Abdurrahman bin, siapa ya? Abdurrahman, luas saya. Itu, tidak pernah ketemu dengan, dengan Tamim Adhari. Jadi, mengkotik. Putus. Itu, tidak bisa menjadi hukum. Nah, dulu, tidak pernah itu mengerti. Tidak pernah. Pokoknya, Kadis ya, ya soalnya begitu saja. Ini yang pertama. Habiat. Nah, lah padahal, nabi itu, di Kadis Muslim itu jelas. Waktu, Malaika Jibril, memberikan pelajaran, ngulangi, masalah Islam. Ma Islam, apa itu Islam? Ya, Malaika Jibril, datang, antas hada anla ilai lewah, wa ikhomis sholah, wa ita izakah, wa sawmi ramadhan, wal khijibaiti lah, maistata ilai sabillah. Wa ita izakah, ya. Jadi, Islam itu adalah, sahadat, bahwa tidak ada Tuhan, dan aku Nabi Muhammad, keutusannya Allah. Kemudian, ya, sholat, meningkatkan sholat, kemudian mendatangkan zakat, puasa Ramadan, haji bagai yang mau, itu Islam. Itu sudah sokih, clear gitu. Nah, kok kalau tidak biar, tidak kanggu, di dalam Islam jamaah, atau di dalam jokam ini. Lebih lanjut, kalau kita lihat, sokabat-sokabat, yang sudah di, oleh Nabi, dijelaskan, wajib masuk surga, tidak biar, banyak sekali. Contoh, yaitu Fatimah, putarnya Nabi, di jamin surga, itu oleh Nabi, itu tidak biar pada, khalifah, Abu Bakar. Tidak biar, bahkan terjadi permasalahan, sehingga sampai meninggal, tidak biar. Kemudian, Fatimah sendiri, Aisyah, istri Nabi sendiri, tidak biar pada Ali, bahkan terjadi perang Jamal. Bahkan yang sering, maaf, yang sering dinasekatkan, menjadi cantolan, di dalam jokam. Uwes Alkorni, orang yang hebat, kalau berdoa, kalau berdoa, doanya tidak ada aling-aling, langsung dikabungkan oleh Allah. Itu saja, hidup di zaman Nabi, tidak pernah ketemu Nabi, apalagi biar. Sampai Nabi meninggal dunia. Ketemu Abu Bakar, juga tidak ketemu, sampai ketemu khalifah Umar. Itu. Baru ikut perang, karena ibunya meninggal dunia. Jadi, bagaimana, ini setelah kita mengatasi masalah. Padahal kalau kita lihat, biar di zaman Nabi itu, hanya ada tiga. Ada tiga. Satu, biar akobah. Jadi, yang pertama, diikuti enam orang, biar akobah itu. Dan itu tidak, untuk mengesahkan Islam. Begitu pula, biar nisak, yaitu sekitar ada 72 orang, kemudian yang ketiga, biar akobah. Yang diikuti seratus, seribu lima ratusan orang. Itu tidak ada satu pun, tidak satu pun, yang dalam raka mengesahkan Islam. Tapi dalam jokam, di dalam Islam jamaah ini, biar ini, sebagai pengesah Islam. Seseorang. Maka, walaupun sudah haji, mengerjakan lima rukun Islam, kemudian masuk jokam, maka dianggap mu'alaf, dan berat menerima zakat. Karena mu'alaf itu. Jadi, saya dulu itu, paling top perasaan kami. Di dalam jokam itu, maksudnya, saya merasa paling top, karena ilmu yang paling murni, langsung punya sanat, sampai tutup Nabi. Masya Allah. Lah ternyata, katanya, baru dicek sanat, hilang. Ternyata, tidak dilakukan. Berarti tanda tanya, janjarnya disarat warat. Padahal ini andalan. Ngaji itu harus, mangkul, musnat, mutasil, murni. Nah, ternyata tidak ada sanat. Ya, tadi kecelik aja, gitu, he? Tandik lakukan punyajak. Uhm...